Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sylvia Dari kelas OTK P4 Saya akan membawakan puisi yang berjudul Ibu, engkau lah penolong hidupku Ibu, engkau lah penolong hidupku Ibu, ketika aku sedang sedih Engkau selalu berada di sisiku Ketika aku sedang merenung Engkau berusaha menghiburku Waktumu untuk menemaniku sudah tak terhingga Hingga aku lupa rasa sakit yang pernah kuderita Ibu, aku tahu engkau selalu mendoakanku Engkau juga berharap aku menjadi wanita yang bisa diandalkan Aku terus berusaha Agar aku bisa membahagiakanmu wahai ibu Dan engkau terus berdoa Agar aku dapat mewujudkan impian dan cita-citaku Ibu, dunia gelap terasa terang Awan mandung segera menghilang Ketika engkau datang membawa kerinduan Mengisi hati dengan penuh cinta dan kasih sayang Tak gentar berjuang Tak gentar berjuang Untukmu para pejuang Indonesia Berbekal bambu runcing Berbaris jajaran terdepan Berteriak maju melawan pejajah Peluh keringat percucuran darah Kau hiraukan demi kemerdekaan bangsa Tak gentar semua pengorbananmu Kini Indonesia telah merdeka Bagaimana anak bangsa Seperti kami membalas perjuanganmu Segala kau berikan Pada bumi pertiwi ini Tanpa mengharap imbalan jasa Tak sedikit dari para pejuang kehilangan nyawa Tak diketahui Pula apa kabar telah dikembulikan Semua yang bertepur dan layak Izinkan kami menjadi sepertimu Terbakar semangat Hingga urak nadi Memperjuangkan Indonesia Dengan cara berbeda Pahlawanku Engkau kan selalu dikenang Atas jasa dan dalam sejarah perjuangan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ayusita Al Samira Saya dari kelas 11 OTKP 1 Gugur Karya WS Rendra Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya Tiada kuasa lagi menegak Telah ia lepaskan pelor terakhir dari bedilnya ke dada musuh Yang merebut kotanya Ia sudah tua Luka-luka di badannya Bagai harimau tua Susah payah Maut menjeratnya Matanya bagai saga Menatap musuh Pergi dari kotanya Sesudah pertempuran yang gemilang itu Lima pemuda mengangkatnya Di antaranya anaknya Ia menolak Dan tetap merangkak Menuju kota kesayangannya Belum lagi selusin tindak Maut pun menghadangnya Ketika anaknya memegang tangannya Ia berkata Yang berasal dari tanah Akan kembali rebah pada tanah Dan aku pun berasal dari tanah Tanah ambarawa yang ku cinta Kita bukanlah anak jadah Karena kita punya bumi kecintaan Bumi yang menyusui kita Dengan mata airnya Bumi kita adalah tempat pautan yang sah Bumi kita adalah kehormatan Bumi kita adalah juah dari jiwa Ia adalah bumi nenek moyang Ia adalah bumi waris yang sekarang Hari pun berangkat malam Bumi berpeluh dan terbakar Karena api yang menyala Di kota ambarawa Lihatlah Lihatlah Hari telah fajar Wahai bumiku yang indah Kita akan berpelukan Buat selama-lamanya Nanti Sekalu waktu seorang cucuku Akan menancapkan baja Di bumi tempatku berkubur Kemudian Akan ditanamnya benih Dan tumbuh dengan subur Maka Ia pun kembali berkata Alangkah gemburnya tanah disini Hari pun lengkap malam Ketika menutup matanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Azharanaila Desiana Dari kelas 11 BDP 1 Pahlawan Pahlawan Tadi kenal Karya Toto Sudarta Bahtiar Sepuluh tahun yang lalu Dia terbaring Tetapi Bukan tidur Sayang Sebuah lubang peluru Bundar di dadanya Senyum beku Yang mau berkata Kita sedang perang Dia tidak ingat Bila mana dia datang Kedua lengannya Memeluk senapan Dia tidak tahu Untuk siapa dia datang Kemudian Dia terbaring Tetapi Bukan tidur Sayang Wajah sunyi Setengah Tenggedah Menangkap Sepi Padang Senza Dunia Tambah beku Di tengah derap Dan suara yang merdu Dia masih Sangat muda Hari itu Sepuluh November Hujan pun mulai Turun Orang-orang Ingin kembali Memandangnya Sambil Merangkai Karangan bunga Tapi yang nampak Hanyalah wajah-wajah Sendiri yang tak dikenalnya Sepuluh tahun yang lalu Dia terbaring Tetapi Bukan tidur Sayang Sebuah peluru bundar Di dadanya Senyum buku Yang mau berkata Aku sangat muda Terima kasih Perkenalkan Perkenalkan nama saya Destiana Dari kelas 11 Akutan Si 1 Peta perjuangan Pegang saat timur 56 malam kemarin Fikret Jepang Meledak di sini Segera bung Tunggu apa lagi Truk peta Dengan dinding luka Merangka Rengas dengklok Seorang bayi Merengeh Minta susu Malah bergemping Menertawakan Sandi Warak kecil Yang tidak lucu Hai para Malaikat di syurga Pagi ini Kami ingin Merdeka Segala Tetek Bengek Biarlah Bambu runcing Yang jadi hakimnya Kun Faya kun Tanjung Perak November Merak Hai para ekstrimi Biadab Tuhan Malapi Dimana Satu Kali 24 Sampai Tanggal Sembilan Malam Tangkalkan Sangpur Letakkan Senapan Para Pencoleng Datanglah Dan Tinggi-tinggilah Angkat tangan Serigala Serigala Terkutuk Terimalah Cocolan Bambu Di dadamu Lihatlah Darah Kami Masih Merah Kami Bukan Budak Yang hidup Untuk Menyembah Sambutlah Selam Kami Kalau Tidak Ayo Kita Buktikan Siapa Yang jadi Tuak Di Surabaya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Siti Nur Hayati Dari Kelas 11 OTKP3 Negeri Parah Pelupa Karya Zendi Arfinanto Tak Apa Jika Kau Lupa Padaku Si Jembatan Rentah Namun Jangan Kau Abaikan Nyawa Pejuang Yang Telah Dikorbankan Tak Mengapa Bila Kau Tak Lagi Ingat Pada Nasibku Yang Nolang Sa Amat Namun Jangan Kau Siasiakan Darah Yang Bertumpah Untuk Kemerdekaan Tak Masalah Apabila Kau Lelai Pada Ragaku Yang Lung Lai Namun Aku Tak Akan Relah Apabila Abaikan Sejarah Bangsa Maka Kamari Aku Wahai Rakyat Negeri Para Pelupa Ketika Kau Telah Sadar Bahwa Negeri Ini Dibangun Dari Tumpukan Jenaza Disusun Dari Tulang-tulang Berserakan Ditumpuk Daging Bergoyang Berhampuran Maka Kamari Aku Wahai Rakyat Negeri Para Pelupa Ketika Kau Telah Temukan Jati Diri Bahwa Negeri Ini Sesungguhnya Negeri Pemerani Negeri Para Syuhada Pejuang Tanah Merdeka Namun Zaman Serba Nyaman Telah Buat Kalian Terlena Lupa Pada Jasa Pahlawan Bangsa Lalai Pada Pejuang Suhada Jika Sudah Semacam Ini Jangan Sekali-kali Salahkan Setan Atau Bertanya Kemana Tuhan Seba Pilihan Pembantaian Pembunuhan Hingga Penyiksaan Kau Anggap Sebagai Bayangan Manusia Yang Relah Mengerahkan Tenaga Relah Kehilangan Harta Benda Dan Bahkan Nyawa pun Kau Korbankan Kau Anggap Hanya Sebuah Mainan Belaka Wahai Pahlawan Ribuan Senjata Menumpas Tebas Hancur Lebur Tulang Belulang Berlumul Darah Sekujur Tubuh Hanya Dengan Bermodal Tombak Yang Setia Kau Genggam Bahkan Teriakan Dan Tangisan Pun Kau Anggap Sebagai Alunan Merdu Kau Maju Tanpa Ada Ketaran Keraguan Demi Sang Merah Putih Berani Dan Suci Yang Melambai Indah Kini Hanya Jasamu Yang Kau Kukenang Tubuh Hancur Hilang Entah Kemana Demi Darah Demi Tulang Untuk Satu Nama Sejuta Kelar Aku Perjuangkan Negeri Ini Terima 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 Selamat Siang Untuk Dewan Juri Yang Terumat Serta Teman Temanku Sekalian Perkenalkan Nama Saya Dias Ari Zeno Saya Dari 11 Tika J1 Berdirinya Saya Disini Ingin Membacakan Sebuah Pahlawan Pahlawan Tak Dikenal Karya Toto Sudarto Bahtiar Sepuluh Tahun Yang Lalu Dia Terbari Tetapi Bukan Tidur Sayang Sebuah Lubang Peluru Bundar Di dadanya Senyum Beku Berkata Kita Sedang Perang Dia Tidak Ingat Bila Mana Dia Datang Kedua Lengahnya Memaluk Senapan Dia Tidak Tahu Untuk Siapa Dia Datang Kemudian Dia Terbari Tapi Bukan Tidur Sayang Wajah Sung Setengah Tengada Menangkap Sepi Padang Senja Dunia Tambah Beku Di Tengah Drap Dan Suara Merdu Dia Masih Sangat Muda Hari Sepuluh November Hujan Pun Mulai Turun Orang Orang Ingin Kembali Memandangnya Sambil Merangkai Garangan Bun Tapi Yang Nampak Wajah Wajahnya Sendiri Yang Tak Dikenanya Sepuluh Tahun Yang Lalu Dia Terbari Tetapi Bukan Tidur Sayang Sebuah Peluru Undar Di Dadanya Senyum Begunda Mau Berkata Aku Sangat Muda Terima Kasih Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Berkenalkan Nama saya Siva Aulia Dari Tata Pega 2 Peta Perjuangan Karya Bambang Sadono Dibacakan oleh Siva Aulia Pegangsaan Timur 56 Malam kemarin Fikers Jepang Beledak Disini Segera Bung Tunggu Apa lagi Truk Peta Dengan Dinding Luka Merangkak Rengas Dengklok Seorang Bayi Merengek Minta Susu Malah Bergeming Menertawakan Sandiwara Kecil Yang Tidak Lucu Hai Para Malaikat Disurga Pagi ini Kami ingin Merdeka Segala Segala Tetek Bengek Biarlah Sementara Bambu Runcing Yang Jadi Hakimnya Kun Faya Kun Tanjung Perak November Merak Hai Para Ekstremis Biadab Tuan Malabi Dimana Satu Kali Dua Puluh Empat Sampai Tanggal Sembilan Malam Tangkalkan Sangkur Letakkan Senapan Para Pencoleng Datanglah Dan Tinggi Tinggilah Angkat Tangan Serigala Serigala Biadab Terimalah Totolan Bambu Di dadamu Lihatlah Darah Kami Masih Merah Kami Bukan Budak Yang Hidup Untuk Menyembah Sambutlah Salam Kami Kalau Tidak Ayo Kita Buktikan Siapa Yang Menjadi Tua Di Surabaya Makasih Batu Saya Merlita Velania Dari kelas 11 OTKP 2 Bahlawan Tak Dikenal Karya Toto Sudarto Bahtiar 10 10 tahun Yang Lalu Dia Terbaring Tetapi Bukan Tidur Sayang Sebuah Lubang Peluru Bundar Di dadanya Senyum Bekunya Mau Berkata Kita Kita Sedang Perang Dia Tidak Ingat Bila Mana Dia Datang Kedua Lengannya Memeluk Senapan Dia Tidak Tau Untuk Siapa Dia Datang Kemudian Dia Terbaring Tetapi Bukan Tidur Sayang Wajah Sunyi Setengah Tergunda Menangkap Sepi Pandang Senja Dunia Tambah Beku Di Tengah Derap Dan Suara Menderu Dia Masih Sangat Muda Hari Itu 10 November Hujan Pun Mulai Turun Orang Orang Ingin Kembali Memandangnya Sambil Merangkai Karangan Bunga Tapi Yang Nampak Wajah Wajah Sendiri Yang Tak Dikenalnya 10 Tahun Yang Lalu Dia Terbaring Tetapi Bukan Tidur Sayang Sebuah Lubang Peluru Bundar Di Dadanya Senyum Bekunya Mau Berkata Aku Sangat Muda Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Perkenalkan Saya Saya Prasetyo Dari kelas 11 TKC3 Ingin Membacakan Puisi Yang berjudul Tentang Rasaku Karya Rodi Wasidi Pakita Dikrimis Membah saya Rintiknya Kembali Mengundang Kesenduhan Seperti Sujud Dalam 12 Rakaatku Membayang Wajahmu Entah Sudah Berapa Pernama Bahkan Entah Berapa Gerhana Aku Berjalan Mengiringimu Yang datang Dan pergi Silih Berganti Air mata Ini Jatuh Mengenang Punggungmu Yang telah Menjauh Juga Menatapmu Yang kini Dalam Dekapan Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Nurul Qadriyah Dari kelas 11 BDP2 Peta Perjuang Buah Karya Bambang Sadono Pegang Saan Timur 56 Malam Kemarin Fikir Jepang Meledak Disini Segerabung Tunggu Apa lagi Teruk Peta Dengan Dinding Luka Merangkak Keringas Dengklok Seorang Bayi Merengek Minta Susu Malam Bergeming Menertawakan Sandiwara Kecil Yang Tidak Lucu Hai Para Malaikat Disurga Pagi Ini Kami Ingin Merdeka Segala Tetek Bengek Biarlah Sementara Bambu Runcing Yang Jadi Hakimnya Kun Fayakun Tanjung Tanjung Perak November Merah Hai Para Exkremis Biadab Tuan Malabi Dimana Satu Kali Dua Puluh Empat Sampai Tanggal Sembilan Malam Tanggalkan Sangkur Letakkan Senapan Para Pencoleng Datanglah Dan Tinggi-tinggilah Angkat Tangan Serigala Serigala Biadab Terimalah Cocalan Bambu Dengan Dadam Lihatlah Darah Kami Masih Merah Kami Bukan Budak Yang Hidup Untuk Menyembah Sambutlah Salam Kami Kalau Tidak Ayo Kita Buktikan Siapa Yang Jadi Tuan Di Surabaya Terima Kasih Masa Perkenalkan Nama saya Tri Utami Dari Kelas 11 AKL 3 Lahir Hilang Gugur Karya Hardini Setes Darah Yang Tak Tahu Ambang Batas Pedih Yang Menindih Jadi Korban Remuk Diinjak Oleh Yang Tak Bercita Sungguh Lancang Mereka Menganiaya Sampai Lubuk Tak Berdaya Menciptakan Sensasi Yang Huruhara Oh Tuhanku Tak Kuasa Meretas Segala Amarah Masih Belum Habis Ampas Simpatimu Kau Balas Yang Menindasmu Mereput Yang Direput Hingga Tiada Lagi Kalbu Ya Kau Wira Indonesia Yang Lahir Yang Berjuang Yang Hilang Lalu Guguh Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Berkenalkan Nama saya Amaliyah Dari Kelas 12 BDP 1 Untukmu Pahlawanku Demi Sang Negeri Kau Korbankan Jiwamu Demi Sang Bangsa Kau Rela Pertaruhkan Nyawamu Maut Yang Menghadang Di Badan Tempur Kau Bilang Itu Hanya Hiburan Nampak Jelas Raut Wajahmu Tak segelitir Pun Rasa Takut Semangat Membara Di Dalam Jiwamu Taklukan Mereka Penjajah Negeri Harimu Yang Berwarna Merah Membara Pembunuhan Pembantayan Yang Dihiasi Bunga Api Mengalir Sungai Darah Di Hadapan Bahkan Saat Air Mata Darah Itu Mengalir Di Tubuhmu Namun Tidak Tidak Dapat Runtuhkan Benteng Semangat Juangmu Bambu Runcing Yang Selalu Setia Menemanimu Kaki Telanja Bunuh Luka Pakaian Lesuh Dengan Seribuan Pasah Badan Kering Badan Kini Menghantarkan Bangsa Ini Kedalam Kemerdekaan Yang Hakiki Terima kasih Perkenalkan Nama saya Divan Irman Asih Dari Kelas 12 OTKP 1 Karawang Bekasi Karya Hairil Anwar Kami Yang Kini Terbaring Antara Karawang Bekasi Tidak Bisa Teriak Merdeka Dan Angkat Senjata Lagi Tapi Siapakah Yang Tidak Lagi Mendengar Deru Kami Terbayang Kami Maju Dan Berdekam Hati Kami Bicara Padamu Dalam Henim Di Malam Sepi Jika Dada Rasa Hampah Dan Jam Dinding Yang Berdetak Kami Mati Budha Yang Tinggal Tulang Tulang Diliputi Debu Kenang Kenanglah Kami Kami Sudah Coba Apa Yang Kami Bisa Tapi Kerja Kami Belum Selesai Belum Bisa Belum Bisa Memperhitungkan Arti 4 Sampai 5 Ribu Nyawa Kami Cuma Tulang Berlulang Berserakan Atau Jiwa Kami Melayang Untuk Kemerdekaan Dan Harapan Atau Tidak Untuk Apa Kami Tidak Tahu Kami Tidak Bisa Berkata Kaulah Sekarang Yang Berkata Kami Bicara Padamu Dalam Hening Di Malam Suci Jika Dada Rasa Hampa Dan Jam Dinding Yang Bertetak Kenang Kenanglah Kami Teruskan Teruskan Jiwa Kami Menjaga Bung Karno Menjaga Bung Hatta Menjaga Bung Syahir Kami Sekarang Mayat Berikan Kami Arti Berjagalah Terus Di Garis Batas Pernyataan Dan Impian Kenang Kenang Alah Kami Yang Tinggal Tulang Belulang Diliputi Debu Beribu Kami Terbaring Antara Karawang Bekasi Terima kasih Saya Agatha Tiara Merti Dari Kelas 12 Setabugas 1 Membacakan Puisi Gugur Karya WS Rendra Ia Merangkak Di Atas Bumi Yang Dicintainya Tiada Kuasa Lagi Menegak Telah Ia Lepaskan Dengan Gemilang Pelor Terakhir Dari Bedilnya Kedada Musuh Yang Merebut Kotanya Ia Merangkak Di Atas Bumi Yang Dicintainya Ia Sudah Tua Luka Luka Di Badannya Bagai Harimau Tua Susah Payah Maut Menjeratnya Matanya Bagai Saga Menatap Musuh Pergi Dari Kotanya Sesudah Pertempuran Yang Gemilang Itu Lima Pemuda Mengangkatnya Di Antaranya Anaknya Ia Menolak Dan Tetap Merangkak Menuju Kota Sayangannya Ia Merangkak Di Atas Bumi Yang Dicintainya Belum Lagi Selusin Tindak Maut Pun Menghadangnya Ketika Anaknya Memegang Tangannya Ia Berkata Yang Berasal Dari Tanah Kembali Rembah Pada Tanah Dan Aku Pun Berasal Dari Tanah Tanah Ambarawa Bumi Kecintaan Kita Bukanlah Anak Jadah Karena Kita Punya Bumi Kecintaan Bumi Yang Menyusui Kita Dengan Air Matanya Bumi Kita Adalah Tempat Pautan Yang Sah Bumi Kita Adalah Kehormatan Bumi Kita Adalah Juha Dari Jiwa Ia Adalah Bumi Nenek Moyang Ia Adalah Waris Yang Sekarang Ia Adalah Bumi Waris Yang Akan Datang Hari Pun Berangkat Malam Bumi Berpeluh Terbakar Karena Api Menyala Di Kota Ambarawa Orang Tua Itu Kembali Berkata Lihat Lihatlah Hari Tua Fajar Wahai Bumi Yang Indah Kita Akan Berpelukan Selama Lamanya Nanti Sekali Waktu Seorang Cucuku Akan Mencapkan Mencapkan Bajak Di Bumi Tempatku Berkubur Kemudian Akan Ditanamnya Dengan Benih Yang Tumbuh Subur Dan Maka Ia Pun Berkata Awangkah Gemburnya Tanah Di Sini Hari Pun Mulai Malam Ketika Menutup Matanya Terima kasih Perkenalkan Nama Saya Astri Anitri Astuti Perwakilan Dari Kelas 12 Dikajah 1 Sebuah Jaket Berlumur Darah Karya Taufik Ismail Sebuah Jaket Berlumur Darah Kami Semua Telah Menatapmu Telah Berbagi Duka Yang Agung Dalam Kebedihan Bertahun Tahun Sebuah Sungai Membatasi Kita Di Bawah Terik Matahari Jakarta Antara Kebebasan Dan Penindasan Berlapis Senjata Dan Sangkur Baja Akan Akan Mundur Kita Sekarang Seraya Mengucapkan Selamat Tinggal Perjuangan Berkarir Setia Kepada Tirani Dan Mengenakan Baju Kebesaran Sang Pelayan Sepanduk Kumal Itu Ya Sepanduk Itu Kami Semua Telah Menatapmu Di Atas Bangunan Bangunan Menunduk Bendera Setengah Tiang Pesan Itu Telah Kemana Mana Melalui Kendaraan Yang Melintas Abang Abang Beca Kuli Kuli Pelabuhan Teriakan Teriakan Di Atas Bis Kota Pawai Pawai Perkasa Prosesi Jenazah Di Pemakaman Mereka Berkata Semuanya Berkata Lanjutkan Perjuangan Sekian Terima kasih Perkenalkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Mahathmilal Perwakilan Dari kelas 12 AKL 2 Pada kesempatan Kali ini Saya akan Membacakan Sebuah Puisi Ciptaan Saya Sendiri Yang Berjudul Semangat Para Pemuda Tepat 94 Tahun Yang Lalu Para Pemuda Di Negeri Ini Bersatu Bersatu Dalam Perbedaan Bersama Dalam Satu Tujuan 28 Oktober 1928 Bangkit Melawan Penindasan Membersihkan Dari segala Penjajahan Walau Mereka Tau Jawa Jadi Taruhan Teriakan Kau Muda Untuk Persatuan Semua Bersaudara Walau Dipisahkan Lautan Mereka Menyampingkan Perbedaan Satu Satu Tanah Air Satu Bangsa Satu Bahasa Sumpah Itu Takkan Hilang Ditelan Masa Menjadi Petunjuk Arah Pelayaran Bangsa Merajut Segala Harapan Dan Doa Selamat Hari Sumpah Pemuda Kokohkanlah Pancasila Dineka Tunggal Ika Bergelora Bangunlah Pemuda Pemudi Indonesia Merdeka Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Harni Larsati Dari Kelas 12 OTKP 2 Akan Membawakan Puisi Berjudul Pahlawanku Hilang Indonesia Ku Hilang Negeriku Berteriak Negeriku Menangis Merah Tak lagi Berani Putih Tak lagi Suci Para Perusak Menodai Negeri Andai Mereka Tahu Andai Mereka Melihat Kemelut Yang tak kunjung Usai Medan perang Yang dipenuhi Pecahan Tubuh Semangat Membara Di jiwamu Di antara Musa Nafas Mengucur Darah Keringat Dan air Mata Bermandikan Bermandikan darah Tanpa Rasa Perih Lewati Derasnya Peluru Menembus Jiwa Tak ada Satupun Rasa takut Membunuh Penghancur Negeri Andai Mereka tahu Perjuangan Beri Terima kasih Segerabung Tunggu Apalagi Teruk peta Dengan Dinding Luka Merangkak Rengas Dengklok Seorang Bayi Merengek Meminta Susu Malah Bergeming Menertawakan Sandiwara Kecil Yang Tidak Lucu Hai Para Malaikat Di surga Pagi ini Kami Ingin Merdeka Segala Tetek Bengek Biarlah Semuanya Bambu Runcing Yang Jadi Hakimnya Kun Fayakun Tanjung Perak November Merah Hai Para Ekstrimen Biadab Tuan Malapi Dimana Satu Kali 24 Sampai Sembilan Malam Para Pencoleng Datang Dan Tinggi-tinggilah Angkat Tangan Serigala Serigala Bangsat Terimalah Cocolan Bambu 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 Dadam Lihatlah Darah Kami Yang Masih Merah Ini Kami Bukan Budak Yang Hanya Bisa Di Injak Injak Sambutlah Salam Kami Kalau Tidak Ayo Kita Buktikan Siapa Yang Jadi Penguasa Di Surabaya Ini Sekian Dari Saya Terima Yang Berjudul Pahlawan Pahlawan Manusia Yang Relah Mengerahkan Seluruh Tenaga Relah Kehilangan Harta Dan Keluarga Relah Kehilangan Semua Yang Dimiliki Bahkan Relah Kehilangannya Demi Membela Negeri Indonesia Pahlawan Berbekal Senjata Sederhana Dan Keyakinan Mereka Menyerang Tanpa Rasa Bimbang Walaupun Satu Persatu Nyawa Hilah Namun Tujuan Suti Tak Akan Membuat Mereka Gentar Tujuan Yang Dapat Merubah Takdir Negeri Kita Pahlawan Jasa Mereka Tak Akan Hilang Jasa Mereka Tak Akan Terus Dikenah Karena Mereka Seorang Seorang Pahlawan Dua Saya Disini Membacakan Pengorbanan Sumber Mbah Google Mengucu 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 Deras Keringat Membasahi Tubuh Yang Terikat Membawa Angan Jauh Entah Kemana Bagaikan Semua Pahlawan Berbekal Berbekal Senjata Sederhana Dan Keyakinan Mereka Menyerang Tanpa Rasa Pimbang Walaupun Satu Persatu Nyawa Hilang Namun Tujuan Suci Tak Akan Membuat Mereka Kentar Tujuan Yang Dapat Merubah Takdir Negeri Kita Pahlawan Jasa Mereka Tak Akan Dilupakan Jasa Mereka Akan Terus Dikenang Karena Mereka Seorang Pahlawan Perkenalkan Nama saya Zani Al-Fisir Banda Dari Kelas 12 Akutansi 3 Sanggul Rapi Wajah Berseri Kobaran Jiwa Panas Meraga Tunduk Hormat Dengan Keanggunan Itulah Beliau Raden Ajeng Kartini Jatuhnya Pena Di atas Kepala Kecilnya Otak Mulai Berjalan Menulis Rangkaian Dengan Hati-hati Merubah Masa Depan Menjadi Lebih Baik Menerjang Tekanan Yang Menimpa Adat Dan Budaya Terpilih Kasih Tangis Membanjiri Di pipi Tak ada Satupun Yang Peduli Pasrah Hati Jiwa Raga Bintang Jatuh Tak Terkira Mohon Doa Dengan Tulus Harapan Indah Pun Terjadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di sini Saya Perkenalkan Nama saya Nabila Trihapsari Kelas 12 Tata Buka 2 Di sini Saya akan Membawakan Puisi Berjudul Gugur Karya WS Serendera Ia meranggak Di atas bumi Yang dicintai Tiada Kuasa Lagi Ia menegak Telah Ia lepaskan Pelor Terakhir Dari Bedil Kedada Musuh Yang Merebut Kuasa Yang merebut Kotanya Ia Sudah Tua Luka Luka Di badannya Bagai Harimau Tua Susah Bayang Maut Menjeratnya Matanya Bagai Saga Menatap Musuh Pergi Dari Kotanya Sesudah Pertempuran Yang gemilang Itu Lima Pemuda Mengangkatnya Di antaranya Anaknya Ia Menolak Dan Tetap Merangkak Menuju Kota Kesayangannya Belum Lagi Selusin Tindak Maut Menghadangnya Ketika Anaknya Memegang Tangannya Ia Berkata Yang Berasal Dari Tanah Akan Kembali Rubah Pada Tanah Dan Aku Pun Berasal Dari Tanah Tanah Ambarawa Yang Kucinta Kita Bukanlah Anak Jadah Karena Kita Punya Bukti Kecintaan Bumi Yang Menyusui Kita Dengan Mata Airnya Bumi Kita Adalah Tempat Pautan Yang Tempat Pautan Yang Saji Bumi Kita Adalah Kehormatan Bumi Kita Jua Dari Jiwa Ia Adalah Nenek Moyang Ia Adalah Waris Yang Sekarang Hari Pun Berangkat Malam Bumi Berpeluh Dan Terbakar Karena Api Yang Menyala Di Kota Ambarawa Lihatlah Hari Telah Fajar Wahai Bumi Yang Indah Kita Akan Berpelukan Buat Selamanya Nanti Sesekali Waktu Seorang Cucukku Akan Menancapkan Bajak Di Bumi Tempat Berkubur Kemudian Akan Ditanamnya Penih Dan Tumbuh Dengan Subur Maka Ia Berkata Alangkah Gumburnya Tanah Di Sini Hari Pun Lengkap Malam Ketika Menutup Matanya Terima kasih Oke Saya Perkenalkan Nama saya Wardianto Saya Perwakilan Dari Kelas Tiga TKJ Tiga Saya akan Membacakan Puisi Pahlawan Tak Dikenal Karya Toto Toto Sudarto Bakti Sepuluh Tahun Lalu Dia Berbaring Tetapi Bukan Tidur Sayang Sebuah Lubang Beradanya Senyum Bekunya Mau Berkata Kita Sedang Berperang Dia Tidak Ingat Bila Mana Dia Datang Kedua Lengannya Memeluk Senapan Dia Tidak Tau Untuk Siapa Dia Datang Kemudian Dia Berbaring Tapi Bukan Tidur Sayang Wajahnya Sunyi Lengah Menangkap Sepi Padang Senja Dunia Tambah Beku Di Tengah Derap Dan Suara Merdu Dia Masih Sangat Muda Hari Sepuluh November Hujan Pun Mulai Turun Orang Orang Ingin Kembali Memandangnya Sambil Merangkai Karang Bunga Tapi Yang Nampak Wajah Wajahnya Sendiri Tak Dikenalnya Sepuluh Tahun Lalu Dia Berbaring Tetapi Bukan Tidur Sayang Sebuah Peluru Bundar Di Dadanya Senyum Bukunya Berkata Aku Sangat Mudah Terima 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 Terima